Gambaran umum manusia purba pada masa itu tidak lepas dari yang namanya kebudayaan atau mungkin evolusi yang ada di dalamnya Perkembangan otak yang ada pada masa manusia yang akhirnya dari beriring waktu Seperti misalnya jenis pitekan tropus atau mungkin jenis homo atau mungkin manusia Atau juga pitekan tropus itu artinya adalah manusia kera Dengan demikian gambaran umum tentang manusia purba ini tentang bagaimana sih aspek-aspek kehidupan yang ada di dalam pada manusia purba Khususnya kemudian manusia purba di Indonesia Seperti apakah gambaran umum di dalam kehidupan awal manusia purba di Indonesia? Mari kita saksikan bersama-sama Gambaran umum manusia purba ini terdiri dari 3 hal Yang ini adalah pada masa berburu dan mengumpulkan makanan Pada masa bercocok tanam Dan pada masa perundagian Maka dengan demikian bagaimana sih ciri-ciri dari masa berburu dan mengumpulkan makanan Yaitu dari aspek sosial budaya atau mungkin ekonomi dan teknologi yang ada di dalamnya Ini yang disebut pada masa manusia purba berburu dan mengumpulkan makanan Yaitu identik dengan sangat bergantung kepada alam Dan yang kedua adalah manusia purba pada masa bercocok tanam Yaitu adalah mereka sudah membuat sistem berhumah Yaitu bagaimana sistem ini akhirnya bisa membentuk salah satu kebudayaan Yang akhirnya tentang bagaimana mereka bisa membuat satu kepercayaan yang lebih kompleks Daripada manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan Mereka akhirnya juga mengenal yang namanya kebudayaan Seperti misalnya kebudayaan yang lebih baik lagi Yaitu tentang bagaimana sistem berhumah Mereka juga mengenal sistem kepercayaan dari dibentuknya yang namanya sarkofagus Terus menhir Ada juga punden berundak-undak Dan ada dolmen dan lain sebagainya Dan pada masa manusia purba pada masa perundagian Yaitu adalah mereka sudah mengenal yang namanya sistem logam Yang akhirnya untuk menunjukkan salah satu sistem sosial Atau status sosial Dan yang kedua juga adalah bagaimana mereka sudah bertani dengan lebih baik Dan sudah sangat sepenuhnya Tidak bergantung pada alam lagi Karena mereka mengapa? Karena mereka sudah menggunakan sistem-sistem produksi Yaitu adalah menciptakan produk sendiri Tentang bagaimana peternakan Bagaimana pertanian dan lain sebagainya Bagaimana gambaran umum manusia purba itu sendiri? Yaitu adalah Monsep purba pada masa berbulan mukul makanan Itu karena dekat dengan yang namanya alam Mereka berburu dan juga dengan menggunakan tombak Mereka menjerat binatang Dan hutan itu lebih baik bagi mereka daripada ruang terbuka Artinya adalah di hutan menjadi sumber penghasilan Sumber penghasilan mereka Karena mengapa? Karena mereka bisa mendapatkan umbi-umbi liar Dan juga bagaimana mereka mendapatkan binatang-binatang Untuk bisa diburu Pada masa ini alat-alatnya itu adalah sangat lengkap Dengan yang namanya alat-alat yang untuk kepentingan-kepentingan berburu Yaitu adalah kapak tulang Tunggu dan kapak batu Dan kapak persegi Seperti ini yang terjadi pada masa manusia purba dan memulukan makanan Dan yang kedua adalah manusia purba pada masa bercocok tanam Jadi bagaimana pada masa manusia bercocok tanam? Ini adalah karena mereka sudah melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan sosial Yaitu adalah mereka sudah membentuk kelompok yang lebih kompleks Dan juga sudah melakukan yang namanya sistem aspek-aspek teknologi, sosial, budaya yang lebih kompleks Ini akan dibahas juga mengenai bagaimana sistem bercocok tanam yang mereka lakukan Dan yang ketiga adalah manusia purba pada masa perundagian Bagaimana kah mereka? Yaitu adalah bagaimana mereka sudah melenganut yang namanya berbagai hal Yaitu sudah tidak bergantung pada alam Mereka sudah meramah pada sektor pertanian, peternakan, pertukangan, dan juga perdagangan Dari pertanian mereka sudah bisa sistem berhumah dan juga membuat sistem bertani Kedua adalah sistem pertanakan Yaitu mereka sudah memelihara hewan-hewan ternak yang akhirnya bisa mereka dapatkan dengan cara tanpa berburu lagi Dan yang ketiga adalah sistem pertukangan Mereka sudah membuat logam-logam akhirnya bisa untuk menciptakan alat-alat untuk pacara kegaman dan status sosial Dan yang keempat adalah perdagangan Ini bagaimana mereka sudah mengenal yang namanya sistem barter Seperti pada masa gambaran umum mengenai pada masa manusia di masa perundagian Dan akhirnya kita akan mengenal yang namanya kebudayaan Bahson Dongson dan juga kebudayaan Sahin Kemudian ini adalah kebudayaan yang sangat dekat dengan yang namanya daerah Yunan atau Cina Yang kemudian akhirnya disebarkan juga dari Myanmar dan juga Vietnam dan juga dari Filipina Kemudian Bahson ini adalah kebudayaan batu Yakni adalah bagaimana dari kebudayaan Bahson ini mereka sudah mengenal yang namanya dari Vietnam Dan yang kedua adalah kebudayaan Dongson juga dari Vietnam juga Yaitu dari Vietnam Utara dan ini adalah Vietnam Selatan Dan kebudayaan Sahin merupakan salah satu kebudayaan yang dari Filipina Ini adalah yang namanya dengan kebudayaan pendukung pada masa manusia purba itu sendiri Akhir kata inilah yang menjadi gambaran umum tentang bagaimana manusia purba Yang akhirnya tidak terbentuk dari namanya manusia pada masa berburu dan membuangkan makanan Kemudian akhirnya bercocok tanan dan pada masa perundagian Dan juga kebudayaan-kebudayaan asing atau mungkin transmigrasi Atau mungkin persebaran kebudayaan atau mungkin manusia purba Yang akhirnya membuat dan juga menyebarkan kebudayaan-kebudayaan asing itu Kebudayaan tersebut di Indonesia Seperti kebudayaan Tahson, kebudayaan Dongson, dan juga kebudayaan Sahin Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa